Selamat malam saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Ketika masuk kantor di pagi hari, saya kerap menemukan kejutan di meja saya. Beberapa waktu lalu, kejutan itu berupa cangkir kopi bergambar bunga matahari yang diberikan seorang rekan kantor. Ia melihatnya di sebuah toko dan ia tahu cangkir itu akan membuat istri saya senang. Jadi ia membelinya lalu meninggalkannya di meja saya dengan disertai kalimat penyemangat. Dengan senang hati saya membawa pulang hadiah itu untuk istri saya Su dan memberikannya atas nama wanita yang ingin menyemangatinya. Orang itu mungkin betul-betul memikirkan istri saya. Ia mungkin telah membicarakan istri saya secara positif dengan orang lain. Namun, itu tentu berbeda dengan dorongan semangat yang ditimbulkan suatu tindakan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, Yohanes membahas apa yang harus kita lakukan bila melihat orang lain memerlukan bantuan kita. Ia mengatakan, Kita harus mempunyai belas kasihan yang aktif. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Kalau kita melihat seseorang memerlukan bantuan kita, membicarakan hal itu memang hal yang baik. Akan tetapi kita juga harus melakukan sesuatu untuk menolongnya. Kita diperintahkan, Hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakubu 1 ayat 22 Mintalah roh kudus menaruh seseorang di dalam hati Anda, yang dapat Anda tolong dalam nama Yesus, lalu ambillah tindakan. Buatlah perbedaan pada hari ini. Kirimkan kartu, berikanlah hadiah, ajaklah berjalan-jalan, telponlah. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan adalah kasih sejati. Kasih pasti lemah lemahmu, Kasih pasti memaafkan, Kasih pasti murah hati, Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, Ajarilah kami ini saling mengampuni, Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan, Kasihmu kudus tiada batasnya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 30 hingga 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyeraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Surgawi yang maha pengasih, di penghujung hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang tergerak oleh kisah orang Samaria yang murah hati. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan sikap acu-tak acu dan diskriminasi, engkau memanggil kami untuk menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang atau perbedaan. Ya Tuhan ampunilah kami jika kami pernah menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Jika kami pernah melewati mereka yang membutuhkan pertolongan tanpa mengulurkan tangan. Bersihkanlah hati kami dari segala perasangka dan sikap egois yang menghalangi kami untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kami berdoa bagi mereka yang terluka, terpinggirkan, dan terabaikan di tengah masyarakat. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan. Bangkitkanlah orang-orang yang bersedia menjadi sesama bagi mereka, yang rela memberikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk membantu mereka bangkit kembali. Ya Bapak, jadikanlah kami seperti orang Samaria yang murah hati, yang tidak hanya berbelas kasihan tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk menolong. Ajarlah kami untuk melihat setiap orang sebagai ciptaanmu yang berharga, yang layak menerima kasih dan perhatian kami. Saat kami menutup mata malam ini, ingatkanlah kami akan panggilanmu untuk menjadi sesama bagi semua orang. Biarlah kami bangun di pagi hari dengan hati yang penuh kasih dan belas kasihan, siap untuk membagikan kebaikanmu kepada dunia di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Telah dan Kasih, kami berdoa. Amin. Kasih pasti lemah lemahmu, Kasih pasti memaafkan, Kasih pasti murah hati, Kasihmu, Kasihmu, Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, Ajarilah kami ini saling mengampuni, Ajarilah kami ini, Kasihmu ya Tuhan, Kasihmu kudus tiada batasnya. Selamat malam, Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.